Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke bertemu kembali di channel saya disini saya akan membagikan tutorialnya dengan kendala kulkas mengalami kabel terbakar ya pemirsa di bagian cek AC nya jadi sebelum kita mengganti kabelnya dengan unit yang baru kita cek dulu setiap unitnya pemirsa lagi caranya seperti ini jangan langsung main ganti ya pemirsa nanti takutnya ada bagian yang shot ataupun rusak terutama di bagian mesin kompresornya pemirsa jadi caranya seperti ini sampai kebakar ya pemirsa bagian adaptornya nah seperti ini karena kelihatan parah ya kebakarnya ya Nah seperti ini jadi kita jangan langsung main ganti kabelnya kita cek seluruh unit mesinnya terutama mesin kompresornya pemirsa Oke cara ngeceknya seperti ini ya sebentar ini kita pasang dulu bagian usahakan disini overload dan btc nya sudah kita cek masih bagus ya pemirsa kita pasang dulu kita pasang ini untuk langkah cepatnya pemirsa Oke sebentar kita pasang seperti ini nah disini kita ceknya menggunakan sebuah AVO dengan skala Ohm nah ini kita gunakan 10 10 10 Tom ya Oke kita setel dulu nah ini untuk jalur AC nya usahakan disini di kedua kabel masih mempunyai hambatan ya pemirsa apabila jar mentok ataupun nggak punya hambatan ataupun hambatannya sedikit berarti kemungkinan besar di sistemnya mengalami bermasalah ya pemirsa bicara pengecekan keseluruhan ya pemirsa mesin terus semua komponen yang ada di kulkasnya kita cek dulu kita setel dulu ini ketemu di nol ya Oke kita cek dulu ini di kedua kabelnya kita cek ya pemirsa kita cek bagian AVO nya kita cek bagian AVO nya itu menunjukkan 30 sekian ya pemirsa Ohm nya jadi kemungkinan besar masih mempunyai hambatan jadi bisa dipastikan mesin kompresornya masih bagus ya pemirsa Oke kita pasang kembali ini bagian penutup PTC nya terus kita coba pasang kabelnya dengan unit yang baru usahakan untuk mengganti kita kita menggunakan kabel yang besar ataupun yang bagus ya pemirsa ya seperti ini kita coba kan di dulu okay 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 yang bagus sebenarnya disini disorder ya Pak Medesa karena ini untuk menyingkat waktu kita usahakan menyambung kabelnya di dalam ya pemirsa jadi disini tuh besar kemungkinan enggak enggak ketari-tari ya pemirsa jadi pasti aman sebab ini sambungannya di dalam sistem jadi enggak meskipun enggak kita soldernya apa-apa cuman lebih bagus kita solder pemirsa seperti ini nah sudah tersambung dengan baik langsung kita pasang ya pemirsa ini bagian mesinnya masuk kompresor kita pasang seperti ini oke supaya udah ketarik kita solasi di bagian garamnya coba itu tem Terima kasih. Oke, setelah terpasang seperti ini, kita cek kembali di bagian cek AC-nya. Nah, kulkas sudah menyala ya, Bapak Mirsa. Kita tunggu sampai benar-benar normal. Sambil kita raba. Sistem masih hangat ya, Bapak Mirsa. Nah, ini masih hangat. Mesinnya juga masih berjalan dengan baik. Oke, kita buka bagian depannya. Nah, sudah berjalan. Sudah nyala. Nah, kabelnya menggunakan seperti ini. Usahakan untuk unit kabelnya sendiri ya, Bapak Mirsa. Jangan dicampur-campur dengan unit yang lain. Nanti bisa merusak tegangan yang masuk ke bagian kulkas. Nah, sebenarnya ini tidak boleh ya, disampung-sampung menggunakan unit lain. Seharusnya seperti ini, untuk unit kulkas. Nah, ini langsung. Oke, itulah beberapa tips cara baik dan benarnya mengganti kabel yang terbakar di bagian cek AC-nya, Bapak Mirsa. Baik, cara ini berlaku untuk semua jenis mesin pendingin, baik itu kulkas maupun AC ya, Bapak Mirsa. Jadi, sebelum kita mengganti kabel, kita cek dulu seluruh bagian unit, Bapak Mirsa. Oke, itulah beberapa tips yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.